Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana cara mencari hasil dari perkalian 2 buah pecahan Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja ya Hasil dari 2 per 3 dikali 3 per 8 Bagaimana sih cara mencari hasilnya? Yang perlu kalian perhatikan bahwa perkalian pecahan biasa yaitu mengalihkan antara penyebut dan pembilang Paham? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut 2 dikali 3 3 dikali 8 2 dikali 3 berapa? 6 3 dikali 8 24 Hasilnya 6 per 24 Tetapi kita lihat Masih bisa kita sederhanakan tidak? Menyederhanakan Pecahan itu bagaimana? Yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Sampai tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama kembali 6 6 per 24 Sama-sama dapat dibagi 6 6 dibagi 6 1 24 dibagi 6 4 1 per 4 Masih dapat dibagi dengan bilangan yang sama tidak? Sudah tidak bisa Sehingga hasil dari 2 Per 3 Dikali 3 Per 8 Dengan hasil Dengan yang paling sederhana ya Pecahan yang sederhana Kan hasilnya tadi 6 per 24 Setelah disederhanakan Menjadi 1 per 4 Bagaimana adik-adik? Sehingga Hasil dari perkalian 2 buah pecahan 2 per 3 Dikali 3 per 8 Adalah 1 per 4 Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!